Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa ada momen-momen unik para elit parpol yang terjadi selama pelaksanaan sidang tahunan MPRI yang digelar hari ini. Mulai dari ketua umum PD perjuangan Megawati Soekaraputri yang merapikan dasi ketua KPK Firni Bahuri hingga Prabowo Subianto yang menjadi rebutan foto para elit partai Golkar. Selalu ada momen-momen hingga gestur unik yang ditampilkan para elit partai politik saat pelaksanaan sidang tahunan MPRI yang digelar 16 Agustus di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta. Sebelum pelaksanaan sidang tahunan kali ini, tampas ketua umum PD perjuangan Megawati Soekaraputri yang menyapa ketua KPK Firni Bahuri dan sempat merapikan dasi Firni. Tak hanya itu, momen lainnya saat ketua umum Gerindra Prabowo Subianto yang datang berbarengan dengan rekan koalisinya ketua umum PKP Muhaimin Iskandar. Tampak Cahimin yang menghampiri dan menyelami Prabowo dan keduanya sempat berbincang. Ada juga momen wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala yang menghampiri dan menyelami ketua umum Partenans Demi Surga Palong. Tak sampai di situ, tampak Enlangga dan Prabowo yang tak kerap foto bersama hingga dikerubuti legislator Golkar untuk foto bersama. Diketahui, Enlangga kini sudah resmi mendukung Prabowo pada Pilpres mendatang. Dan yang terakhir, saat membukaan sidang tahunan 2023, Ketua MPRI Bapak Susatyo membuka dengan pantun soal pohon beringin dan Koalisi Pilpres 2020. Dengan dua baik pantun, untuk menggugah kesadaran kolektif kita dalam berbangsa dan negara. Burung merpati berbeda warnanya, namun yang berterlur tetaplah betina. Pilihan koalisi bolehlah berbeda calonnya, tapi tujuan kita sama menuju Indonesia jaya. Air mengalir dari daratan, hilirnya pastilah di lautan. Apakah Ganjar, Prabowo, atau Anis yang dicalonkan. Pembangunan harus terus dilanjutkan. Demikianlah pidato pengantar sidang tahunan MPR Republik Indonesia. Tim Liputan, Retro TV. Terima kasih telah menonton!